Jasad bayi laki-laki ditemukan di Lankosong belakang pemukiman warga Sangrahan Grokol, Suklarjo, tepatnya pada selasa 28 Februari 2023 kemarin. Penemuan jasad bayi yang terbungkus dengan kain kafan dan dikubur secara tidak wajar tersebut berawal dari kecurigaan Yuni Astuti, 60 tahun warga setempat. Pasalnya, Yuni mendengar suara gemuruh seperti menggali tanah sekira pukul 4 waktu Indonesia Barat. Yuni membeberkan saat ditemukan bayi masih bersih dan ia pun menduga bahwa bayi tersebut baru dilahirkan. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Anang Ma'ruf dari Tribun Solo.com. Silahkan rekan Anang. Baik, terima kasih rekan Ariska. Di Sukuhajar digayakan dengan penemuan jasad bayi di Desa Sangrahan Grokol, Suklarjo. Jasad bayi tersebut berkelamin laki-laki dan ditemukan di lahan kosong belakang permukiman warga Sangrahan. Yuni Astuti, salah seorang warga di Sangrahan, mengatakan ia mendengar suara mencurigakan pada pukul 04.00 atau pagi hari, atau tepatnya pada saat subuh, namun dikarenakan dia tinggal sendirian, tidak berani keluar rumah untuk mengajak suara tersebut. Lalu dia mengatakan pada pukul 06.00, dia bertemu dengan warga lain, dan bercerita, jika tadi dini hari ada suara di samping rumah, terdengar suara gemuruh. Kemudian warga tersebut memanggil temannya yang saat itu sudah mengerjakan bangunan rumah. Lalu warga tersebut mengecek dan ternyata betul adanya gundukan tanah seperti habis mengubur sesuatu. Tepat pukul 08.30 atau 08.30, tepatnya pada setengah sembilan pagi, warga menggali dengan kayu dan tangan biasa hingga kedalaman 20 cm. Ketika kedalaman 20 cm, terlihat kain mori atau kain kafan, lalu warga mengambil canggul untuk mengambilnya. Yuni mengatakan, awalnya tidak percaya, dia mengira hanya hewan yang dikubur. Ternyata saat dibuka, ada jasat bayi laki-laki. Dikarenakan yang ditemukan tersebut manusia, lalu warga menghubungi polsek gorgol agar bisa diamankan. Dia juga menjelaskan, bayi tersebut dalam keadaan masih bersih dan tidak ada darah. Dia juga menyimpulkan kalau bayi tersebut baru lahir. Perlu diketahui, lahan kosong tersebut biasanya digunakan untuk parkir mobil warga sekitar. Dia juga menambahkan jika saat ini informasi yang ditapat dan informasi terakhir, bayi tersebut dibawa ke rumah sakit Muwardi yang berada di Solo untuk nanti pihak kepolisian akan mengautopsi agar nanti bisa melihat melalui DNA dan siapa orang tua bayi tersebut. Begitu, Raka Andriska, saya kembalikan ke studio. Studio.